Situasi penularan COVID-19 secara nasional agaknya sudah melandai dalam 2 hari terakhir. Terbukti, pada 3 Juli 2022 jumlah kasus harian nasional turun dari sehari sebelumnya, yang mencapai 1.794 orang. Jumlah tambahan kasus pun dalam 2 hari ini ada di seribuan orang, setelah 4 hari berturut-turut mencapai 2 ribuan. Korban jiwa COVID-19 mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 5 orang. Jumlahnya ada di bawah 5. Sementara itu, tambahan pasien COVID-19 yang sembuh masih lebih sedikit dari kasus baru. Jumlahnya juga ada di seribuan orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 1.614 orang yang kumulatifnya menjadi 6.093.917 orang. Dilaporkan yang sembuh sebanyak 1.606 orang. Total pasien sembuh menjadi 5.920.249 orang. Korban jiwa tercatat 4 orang, sehingga kumulatifnya mencapai 156.749 orang selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 16.919 orang. Suspek sebanyak 2.486 orang. Diah Dewi Balipos melaporkan.